Jadi pemimpin yang sukses secara utuh, dalam dan luar, itu membawa orang engage lewat inspirasi. Sedangkan pemimpin yang hanya mementingkan sukses di luar, itu biasanya hubungannya dengan orang yang dipimpin diancem. Kalau pemimpin takut kepada orang yang dia pimpin, maka dia menjadi pemimpin yang tertawan. Dia tidak mungkin mengambil keputusan yang berpihak kepada Tuhan atau yang diputuskan oleh Tuhan. Karena dia takut kepada orang yang dia pimpin. Tidak ada ceritanya Tuhan panggil kita untuk jadi average. Tuhan panggil engkau untuk menjadi rata-rata atau biasa-biasa, tidak ada. Tuhan selalu panggil kita untuk menjadi sesuatu yang unik, sesuatu yang unik buat kita. Terima kasih telah menonton! Pembahasan hari ini membongkar alasan-alasan dalam kepemimpinan atau excuses. Alasan, excuses itu artinya sesuatu yang membuat kita tidak berbuat sesuatu atau membuat kita tidak berharap sesuatu. Nah, Saul ini kalau ukuran dunia, itu orang sukses. Saya baca di pasal 14 ayat 47 dan 48. Setelah Saul menjabat sebagai raja atas Israel, dia berperang ke segala penjuru. Melawan segala musuhnya, Moab, Amon, Edom, Soba, Filistin. Dan kemanapun dia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Itu kan sukses. Tapi di mata Tuhan, kita pelajari dia bukan orang sukses, dia orang gagal. Tuhan kecewa, samuan nangis, berduka. Tapi di hadapan manusia, secara luar kelihatannya dia orang sukses. Dikatakan ayat 48, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Memukul kalah orang Amalek dan bangsa-bangsa lain. Nah, ada lima pertanyaan refleksi yang perlu saudara renungkan ditulis. Yang satu adalah tentang outward sukses. Saudara selama ini apakah mengalami atau mengejar outward sukses? Atau inner sukses, whole sukses. Sukses di hadapan Tuhan. Nah, Saul, kalau dilihat dari rekordnya di pasal 144748, kelihatannya sukses. Tapi di hadapan Tuhan, dia orang yang gagal total. Antara sukses keluarnya dengan sukses sepenuhnya di hadapan Tuhan, kata kuncinya adalah relationship. Relationship pertama dengan Tuhan. Orang seperti Saul itu mau pakai Tuhan untuk tujuannya sendiri. Itu namanya manipulatif. Memanfaatkan Tuhan untuk keuntungannya sendiri. Jadi, seringkali kita dalam hidup seperti itu. Memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Menggunakan Tuhan, bukan dipakai Tuhan, tapi memakai Tuhan untuk kepentingan kita. Untuk senangnya kita, untuk sukses outwardnya kita. Itu Saul. Tapi relationship yang kedua adalah antara dia dengan orang-orang yang dipimpinnya. Ada empat hal. Yang pertama, Saul pakai cara mengancam. Ngancam supaya orang nurut sama dia. Ngancamnya gimana? Tadi dia bilang kalau ada orang yang berani makan apapun sebelum kita selesai tugas ini, membinasakan semua orang Amalek, maka dia akan mati. Ngancam. Nah, kalau selain itu ikut jalannya Saul atau jalannya Yonatan. Yonatan tidak ngancam. Semua bangsa itu berpihak pada dia waktu dia mau dihukum mati. Semua berpihak karena apa? Terinspirasi. Keberanianya menginspirasi orang banyak. Jadi pemimpin yang sukses secara utuh, dalam dan luar, itu membawa orang engage lewat inspirasi. Sedangkan pemimpin yang hanya mementingkan sukses di luar, itu biasanya hubungannya dengan orang yang dipimpin diancem. Kalau kamu tidak begini, akibatnya begitu dan segala macam. Yang kedua, oleh karena hubungannya tadi yang dengan model mengancam tadi, yang dihasilkan dari budaya organisasinya Saul adalah ketakutan. Orang-orang takut berbuat ini, takut berbuat itu, takut ambil inisiatif, takut segala macam karena tadi modelnya hubungannya adalah ancaman. Entah ngancem dengan gaji, ngancem dengan hukuman ini, ngancem dengan hukuman itu, itu Saul. Akibatnya budayanya yang muncul apa? Budaya takut. Sedangkan di Dionatan karena yang modal relationship-nya adalah lewat inspirasi kehidupan, maka yang dihasilkan adalah budaya yang commit. Mau Tuhan mau ngomong, tidak ngomong, I'm committed to God. God is more than enough. Budaya commitment itu signifikan dalam hidupnya Yonatan. Dia menghasilkan orang-orang yang commit. Kerjakan apa yang Tuhan bicarakan. Aku all in. Semuanya ikut. Itu commitment. Yang ketiga, Saul pakai orang untuk suksesnya dia. Dia rekruti orang sana-sini, orang hebat, orang agak perkasa direkrut, supaya dia sukses. Jadi tidak hanya dia memanipulasi Tuhan, dia juga memanipulasi orang untuk suksesnya sendiri. Yonatan beda. Dia tidak memakai orang untuk suksesnya, dia empower orang, dia mampukan orang, untuk mereka mencapai sukses mereka, dan sukses bersama. Jadi beda kepemimpinannya Saul dan Yonatan. Dan yang terakhir, fokusnya Saul adalah proyek. Perang, perang, perang. Proyeknya itu adalah tugas tasnya. Sedangkan fokusnya Yonatan, itu adalah people. How to build people. Bagaimana membangun orang. Kita lihat bahwa Saul itu menang banyak pertempuran, tapi kalah dalam peperangan. Pertempuran ini menang, pertempuran itu tapi dalam peperangan keseluruhan dia kalah. Nah, kita mau ikut jalannya Saul atau jalannya Yonatan. Jalannya Saul kelihatannya sukses. Outward-nya sukses. Orang-orang banyak lihat kita orang sukses. Tapi semuanya di dalam ini kosong. Di hadapan Tuhan kita orang gagal. Atau seperti Yonatan. Dia bukan raja, tapi impact-nya luar biasa. Orang mengasih dia, orang sayang dia, orang gemit sama dia. Dia menang perang. Namanya harum sampai hari ini. Dalam topik yang pertama tadi, saudara bisa seperti Saul, menang banyak pertempuran. Ya sukses di bisnis ini, bisnis itu, pelayan ini, pelayan itu. Tapi kalah dalam peperangan besarnya. Atau saudara bisa seperti Yonatan. menang secara keseluruhan. Itu kaitannya yang membedakan adalah relationship dengan Tuhan dan dengan orang yang saudara pimpin. Ada empat hal tadi. Poin kedua tentang takut. Pemimpin kalau sudah ada takutnya, ujungnya pasti down south. Akan turun ke bawah, akan decline, akan rusak. Nah Saul punya empat hal yang dia takutkan. Pertama dikatakan di pasal 15 ayat 24, dia takut pada orang yang dia pimpin. Dia beritahu sama Tuhan, saya nggak bisa ngelarang mereka ngambil kambing, domba, sapi, karena dia takut kepada orang yang dia pimpin. Kalau pemimpin takut kepada orang yang dia pimpin, maka dia menjadi pemimpin yang tertawan. Dia nggak mungkin mengambil keputusan yang berpihak kepada Tuhan atau yang diputuskan oleh Tuhan. Karena dia takut kepada orang yang dia pimpin. Jadi pemimpin, kalau ada takutnya, kecuali takut akan Tuhan, itu akan berjerat buat dia. Yang kedua, adalah Saul takut kehilangan muka. Jadi dia bilang, waktu Samuel mau pergi, meninggalkan dia, Saul berkata, tolonglah, jangan pergi. Pergi bersama aku, supaya orang-orang tetap menghormati aku. Jadi Saul takut kehilangan muka. Jadi kalau ada pemimpin yang takut kehilangan muka, dia akan banyak purak-puraknya. Apa yang di luar beda dengan apa yang di dalam. Faking. Kepurak-puraan. Yang ketiga, Saul takut kehilangan pengikutnya. Ini terjadi di pasal sebelumnya. Pada saat Samuel datang-datang, dia kuatir sekali orangnya pergi semua. Dari 2.000 tinggal 600. Dia kuatir, maka dia melanggar Tuhan, dia berlaku atau bertindak sebagai imam. Walaupun dia bukan imam. Dan yang keempat, takut pada musuhnya. Dikatakan, dia ketakutan waktu orang-orang Filistin mau menyerang dia. Jadi, empat ketakutan ini, banyak mewarnai, mewarnai banyak pemimpin. Takut kepada orang yang dia pimpin. Takut orang yang dia pimpin, tidak suka bersama dia. Takut yang dia pimpin, tidak milih dia lagi. Takut orang yang dia pimpin, akan berhontak pada dia. Takut kepada orang yang dia pimpin, dia bukan pemimpin. Dia pemimpin yang tertawan. Kedua, takut kehilangan muka. Apa namanya, image-nya, prestige-nya, maka dia akan menjadi pemimpin yang purak-purak. Fake. Takut kehilangan pengikut. Jadi, pemimpin yang insecure. Dia, ngambil keputusan untuk membuat orang lain, tidak pergi dari dia. Dan yang terakhir, takut pada musuhnya. Kalau orang takut pada musuhnya, dia, masalahnya, masalah trust. Dia, tidak percaya Tuhan, dan dia, tidak percaya kepada pasukannya. Jadi, ini empat hal yang dialami Saul. Saudara, punya, fear factors, tidak? Dalam memimpin. Fear factors saudara apa? Yang sudah takutkan apa? Dalam memimpin. Nah, problem terbesar di pasal 15 adalah, Saul, membiarkan agak hidup. Ya, orang tanya, kenapa sih? Ya, tidak, persisnya kita tidak tahu. Tapi, kalau Saul membiarkan agak hidup, tentu, Saul berpikir bahwa, agak bisa memberi keuntungan buat dia. dikatakan di zaman itu, Amalek itu, apa namanya, kerajaan yang, yang, yang besar. Rajanya itu, raja yang paling, dihormati, paling ditakuti, karena kekejamannya. Jadi, dengan harapan, agak hidup, mungkin, bisa banyak koneksinya. Saul bisa, ada akses ke sana, kemari, dan segala macam. Jadi, Saul membiarkan agak hidup, bukan karena, enak ditonton, tapi karena memang, sifatnya dia ingin, ini, kayaknya strategis, tanda kutip. Ya, lewat agak, dia bisa lebih dikenal, lebih bisa, lebih jaya, lebih bisa, lebih kaya, dan segala macam, daripada dibunuh. Karena aksesnya ke, kerajaan-kerajaan lain, yang, takut kepada agak, atau Amalek. Nah, agak, atau Amalek, mewakili, paling tidak, tiga hal ini. Satu adalah, cowardness. pengecut. Orang Amalek, atau agak ini, pengecut. Ya, yang kedua, dikatakan oleh ayat, yang kita baca, dia itu, petenung. Ya, darkness. Artinya, nyakiti orang, tapi tidak mau kelihatan. Di belakang, menggunakan kuasa kegelapan. Yang ketiga, penyembah berhala. Uselessness. Tidak, kesiasiaan. Ya, kesiasiaan. Tiga hal itu. Ayatnya yang kita lihat pertama, dikatakan, mereka ini, murdering children. Jadi, orang-orang Amalek ini, kalau dikenal, memang, membuat perempuan-perempuan, ibu-ibu berduka, anak-anak mereka dibunuh, ya, habis. Buat saya ini, kita ngecut. Beraninya, pada mereka yang tidak bisa melawan dia. Ya. Yang kedua, orang Amalek, atau agak itu, hurting the weak. dia membuat menyakiti perempuan dan anak-anak. Paus, mengatakan, apa namanya, dalam pidatonya, kotbahnya awal tahun, dia katakan, orang yang, apa namanya, abuse, perempuan dan anak-anak itu, insulting God. Ya, menghina Tuhan. Nah, ini orang Amalek. Ya, pada saat mereka, pada saat orang Israel, baru melintasi laut merah. Masih capek, masih, gemeteran, dikejar orang-orang Mesir, diserang oleh orang Amalek, dikeluaran pasal 17. Tapi, nyerangnya tidak dari depan. Kalau sudah baca di kitab pulangan, mereka itu nyerangnya dari belakang. Yang dihantam oleh orang Amalek, orang-orang yang lemah, yang ketinggalan dalam barisan, yang sakit, anak-anak perempuan. Ini pengecut. Ya, mereka tidak berani, menghadapi Israel dari depan, menggerogoti dari belakang. Barisan paling belakang, yang lemah, yang lelah, itu yang diserang. Nah, Tuhan tidak suka seperti ini. Yang keempat, dikatakan darkness, jadi witchcraft. Ini juga sama dengan pengecut. Mereka, tidak hanya memakai kuasa kegelapan, tetapi juga, menyakiti orang lain, tapi tidak mau gentle di depan. Ya, berperang dengan cara yang tidak, tidak terbuka. Dan yang terakhir, orang Amalek digambarkan oleh Tuhan, sebagai kesiasiaan, penyembahan berhala. Jadi, ini lima hal yang menyebabkan, kenapa Amalek harus, dihabisi. yang menyakitkan Tuhan, kesalahan seperti ini, kok menghabiskan, riwayatnya Saul. Nah, Tuhan waktu minta mereka, menghabisi Amalek, karena Tuhan itu, bela orang Israel. Ini orang Amalek, ini orang pertama, yang pengecut, menyerang, nenek moyangmu, waktu keluar dari Mesir. Tidak hanya itu, mereka terus berogoti, dengan pengecut, menyerang orang lemah, anak-anak, perempuan, orang sakit, itu yang terus dihancang oleh mereka. Kalau mereka nangkep, orang Israel dicincang, disiksa, dipotong-potong, dan segala macam. Jadi, Tuhan bilang, ini, ini, ya, harus dihabisi. Tapi, Tuhan kecewa dengan Saul, pada saat Tuhan, membela orang Israel, justru Saul, cari keuntungan dari itu. Poin berikutnya, waktu Saul, membiarkan agak hidup, maka dia kehilangan segala-galanya. Pertanyaan saya buat saudara-saudara, ada agak dalam hidup saudara. Ya, agak itu apa tadi? Sikap pengecut, kesiasiaan, tenung, atau penyembahan berhala, dan segala macam. Dengan memelihara itu, ada hal-hal mungkin agak dalam hidup kita, yang Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau itu dibinasakan, tapi kita pelihara agak itu. Maka Saul kehilangan mahkotanya. Dia kehilangan panggilan hidupnya. Dia kehilangan legasinya, impeknya, warisanya, dinastinya hilang. Dia kehilangan generasi berikutnya. Nah, saya tahu kita sudah belajar kitab Esther. Pada, sampai hari ini, orang-orang Israel masih merayakan Purim. merayakan hari yang harusnya orang Israel, di seluruh kerajaan Persia, dibinasakan oleh Haman. Haman adalah keturunannya agak. Ratusan tahun kemudian, karena ketidaktaatan, apa namanya, Saul, menyebabkan generasi kemudian terancang. Orang Yahudi hampir punah, di seluruh dunia, di kerajaan Persia waktu itu. Agak itu orang Amalek, yang kemudian ingin membinasakan orang Yahudi. Nah, kita pindah ke Yonatan sekarang. Courage, menginspirasi orang, dan iman, mengundang campur tangan Tuhan. Oleh karena keberaniannya Yonatan, dia melangkah, mendekati musuhnya, challenge musuhnya, itu energize team membernya. Team membernya siapa? Pembawa senjatanya. Jadi, kalau sudah, dengan keberanian, biasanya bisa menginspirasi orang, maka oleh inspirasi itu, member, atau anggota saudara, tim saudara, akan semua menjadi energize, semangat. Kalau pemimpinnya penakut, tidak ada energinya semua. Bahkan kemudian nanti, banyak, kita lihat banyak orang Israel yang membelok, menjadi, apa namanya, tentaranya orang Filistik. Karena apa, pemimpinnya penakut, pemimpinnya tidak berbuat apa-apa, dulu kita belajar, kalau mau cari mentor, jangan cari pemimpin yang tidak berbuat apa-apa, yang sedang parkir. Tidak ada energinya sama sekali. Kalau sudah cari mentor, cari pemimpin yang sedang bergerak, berapi-api. Jangan cari mentor yang, pemimpin yang sedang parkir. Begitu Saul, cuma sembunyi, cuma duduk di bawah pohon, banyak orang pindah, menjadi tentaranya orang Filistik. Tapi begitu Yonatan menunjukkan, keberanianya, orang pertama yang terbangun semangatnya, pembawa senjatanya, tim membernya, jadi energis. Ayo, jalan. Yang kedua, oleh inspirasi, dia mengembalikan kepercayaan orang. Jadi orang-orang yang tadi lari kepada Filistik, melihat keberanianya Yonatan, semua berbalik lagi, gabung dengan pasukan Tuhan, berperang melawan orang Filistik. Jadi, inspirasi dari keberanian, itu bisa mengembalikan kepercayaan di organisasi. Yang tadinya di gereja, di pelayanan, di perusahaan, saling mencurigai, saling nyawasi, saling gosipin, saling ngomong di belakang, oleh karena pemimpin yang berani, semua itu hilang. Budaya, distrust, tidak ada percaya, itu hilang semua, kembali semua, jadi satu pasukan, yang bersatu hati. Yang ketiga, inspirasi dari keberanian Yonatan, itu membuat orang-orang yang stuck, tadinya frustasi. Sudah lihat di pasal 14, ayat 2, itu orang-orang Israel, semua tidak tahu harus berbuat apa, sembunyi semua, duduk-duduk, tidak mengerti harus berbuat apa, kayak orang kalah, frustasi. Covid bisa membuat kita seperti itu, tidak aktif, mentok, frustasi. Tapi, kalau ada keberanian seperti Yonatan, yang menginspirasi, semua kemudian bergerak semua, menuju ke bukit tempat orang Filistin, semua digerakkan, oleh inspirasi yang dihasilkan keberanian Yonatan. Yang berikutnya, di pasal 14.22, oleh inspirasi yang karena keberanian yang ditunjukkan Yonatan, orang-orang yang takdinya sembunyi semua, karena ketakutan di gua-gua, keluar semua. Jadi, orang yang stuck, orang yang mentok, orang frustasi, senangat lagi, orang yang sembunyi, menemukan keberaniannya untuk berperang lagi. Dan yang kelima, lewat keberaniannya Yonatan, yang memberi inspirasi pada semua orang ini, Tuhan bertindak. Seperti Yesus, waktu ketemu Senjurian, dia berkata, iman seperti ini, tidak pernah aku temui, bahkan di antara orang Israel. Jadi, Tuhan melihat keberanian Yonatan. Cuma berdua, dia tanya Tuhan, ya kita minta tanda dari Tuhan. Kalau dia, orang-orang Filistin berkata, datanglah kemari, itu hanya Tuhan sudah menyerahkan, langkah iman seperti perempuan yang berkata, kalau saja aku pegang jubahnya, aku akan sembuh. Jadi, sama dengan, kalau orang Filistin mengundang kita ke atas, berarti Tuhan nyerahkan. Jadi, Tuhan bertindak, atas iman yang seperti ini. Walaupun cuma dua orang. Kenapa, kok perginya diam-diam Yonatan? Nah, karena dia merasa bahwa, dia ngomong sana-sini, orang semua akan mematikan semangatnya. 600 orang semua ketakutan, diajak ngomong, malah melemahkan semangatnya. Jadi, dia bilang, ya sudah, dengan apa yang ada? Dua orang, tidak apa-apa, dia bilang, Tuhan bisa mengalahkan musuh dengan dua orang, 200 orang, tidak ada bedanya. Leadership quality daripada Yonatan. Kualitas kepemimpinan Yonatan yang kita temui, apa saja? Dia man of action. Pemimpin itu selalu man of action. Tidak bisa duduk-duduk, nunggu. Memang ada waktu di mana kita mesti wait upon the Lord, menunggu Tuhan, itu ada. Tapi selalu pemimpin adalah man of action. Artinya, dia tidak bisa tinggal diam, melihat ada permasalahan yang berlarut-larut. Kita tidak bisa membiarkan ada orang menderita, dan tidak berbuat apa-apa. Pemimpin selalu proaktif. We solve problem. Action. Yang kedua, dia team player. Tiga kali dia yang tidak apa namanya, dia ngajak pembak senjatanya, ayo-ayo kita ke sana, ayo kita ke sana, ayo kita ke sana. Di responnya dengan positif. Jadi dia team player. Dia bisa saja lari sendiri, tapi dia ngajak timnya, pembak senjatanya, dan minta feedback pendapatnya dia. Yang ketiga, dia man of courage. Cuma berdua, tapi dengan keyakinan, pertolongan Tuhan bisa merubah sejarah Israel hari itu. Yang keempat, bisa saja. Dia nunggu, saya bukan pemimpin, ya biar pemimpinnya yang memutuskan. Tapi dia memimpin dari wherever he was. Dia punya satu orang anggota, dia pimpin satu anggotanya. Dia tidak nunggu sampai punya 10, atau 100, atau 1000. Semua orang banyak pemimpin, nunggu sampai dia jadi top leader, jadi punya pangkat, kedudukan tertentu, baru dia akan memimpin dengan efektif. Tidak, Jonathan, mulai dari manapun, saudara di posisi apapun, bisa memimpin dengan efektif. Dan yang kelima, dia selfless leader. waktu dia tidak menjadi pemimpin berikutnya, tidak menjadi raja berikutnya, dia tidak menyalahkan bapaknya, dia tidak merasa dia berhak, dia tahu Daud yang berhak. Jadi, kita belajar di pasal-pasal berikutnya nanti. Yang keenam, dia responsible leader. Waktu dia diberitahu, bahwa dia melanggar sumpah, dia berkata di ayat 43, kalau memang untuk ini aku harus mati, aku rela mati. Tanggung jawab, bukan lari, bukan cari alasan, I'm responsible sebagai pemimpin. Dan yang ketujuh, Tuhan dipusat daripada keputusannya. Dia ngambil keputusan untuk nyerang Filistin di atas bukit, setelah nunggu dari tanda dari Tuhan. Jadi, tujuh kualitas kepemimpinan Jonathan. Tidak ada ruang untuk excuses. Banyak orang, pemimpin saya ketemu, excusenya banyak sekali. Tidak ada ceritanya, Tuhan panggil kita untuk jadi average. Tuhan panggil engkau untuk menjadi rata-rata atau biasa-biasa, tidak ada. Tuhan selalu panggil kita untuk menjadi sesuatu yang unik. Sesuatu yang unik buat kita. Jonathan membuat impact yang luar biasa di Israel. Hari itu, orang Filistin dikalahkan, dikejar, dijarah. Tidak hanya itu, dia dikasihi oleh rakyatnya. Dihormati oleh rakyatnya. Pencapaiannya luar biasa, walaupun dia bukan raja. Tapi dia mencapai semua itu di tengah-tengah, apa namanya, hal-hal yang tidak menguntungkan. Nomor satu, dia tidak punya figur seorang ayah yang baik. Seorang teladan. Banyak pemimpin yang kemudian peralasan, saya bukan dari keturunan pemimpin-pemimpin besar, keluarga yang bagaimana, tidak punya figur seorang ayah yang jadi teladan, dan segala macam. Jonathan mencapai semua itu, walaupun dia tidak punya figur seorang ayah yang baik. Ayahnya Saul ngelawan Tuhan, gagal di hadapan Tuhan. Yang kedua, excuse-nya, Jonathan itu sukses, bikin impact besar, walaupun di organisasinya, pemimpinnya jelek. Banyak orang berkata, ya saya tidak bisa berhasil, saya tidak bisa berdampak, saya tidak bisa mencapai puncak potensi karena pemimpin organisasinya, senior pastor-nya, direktur perusahaannya, bukan pemimpin yang baik. Jadi kita pakai excuse pemimpin di atas kita untuk kita tidak mencapai potensi kita dan mengerjakan bagian kita. Jonathan pemimpinnya jelek, tapi toh dia membuat impact yang luar biasa. Yang ketiga, banyak orang pemimpin beralasan karena dia tidak punya resources, tidak punya dana, kurang resources. Jonathan punya apa? Punya cuma pedang satu saja. Dia kelaparan makanan juga tidak ada, ransom juga tidak ada, tapi dia bisa maju ke pertahanan lawan dan merubah sejarah hari itu. Jadi resources itu bukan alasan, bukan excuse. Yang keempat, banyak orang berpendapat nanti kalau saya jadi pemimpin, baru saya bikin perubahan. Kalau saya jadi puncak pimpinan, jadi direktur, jadi senior pastor, jadi CEO, baru nanti akan membuat dampak. Jonathan tidak nunggu jadi raja, tidak nunggu jadi panglima perang, dia membuat perubahan yang merubah nasib bangsa Israel. Yang kelima, banyak orang berkata, kalau influence-ku sudah banyak, pengikut diinsakan sudah banyak, arminya sudah banyak, baru akan ada perubahan. Jonathan tidak membutuhkan army yang banyak, dia bilang dua orang juga cukup. Tuhan mau beri kemenangan dengan dua orang, dua ribu orang sama saja. Jadi banyak pemimpin pakai excuse dengan pengikut saya tidak banyak, posisi saya ini tidak ada jabatan apa-apa, saya tidak punya uang banyak, pemimpin saya jelek, atau mungkin saya tidak punya mentor, tidak punya figure seorang ayah yang baik. Tidak ada satu pun dari ini yang mempengaruhi keberhasilannya Yonatan, in spite of semua hal ini. Dalam hidup saudara, ada tidak excuse kepemimpinan, entah satu dari antara lima atau yang lain, yang sering mengemuka dalam hidup saudara, yang membuat saudara lebih memilih, yaudahlah, kini ada sudah cukup. Yang membuat saudara tergoda untuk menerima kondisi yang ada sekarang. Sudah survive saja, tidak usah harus yang heboh, ya, merubah bangsa seperti Yonatan, cukup dengan satu-dua keberhasilan dalam hidup, satu-dua kemenangan, biasa-biasa, kenapa harus stand up dan stand tall bagi Tuhan, di hadapan Tuhan. Jadi banyak kali kita tergoda karena umur, ya, sudah lah, ya, survive saja, yang penting tidak jatuh dalam dosa, yang penting ini, apa namanya, satu-dua keberhasilan, it's okay, satu-dua kemenangan, padahal Tuhan selalu ingin memberikan the fullness of life dan significant, dia promise dalam hidup kita masing-masing melakukan dia undang kita bahwa our life will be significant, ya, tidak ada yang tidak significant, dan Tuhan menyandikan fullness of life dalam setiap kita, tapi kita tergoda untuk sudah lah, ya, alasannya mungkin bisa saja resources-nya tidak ada, tidak punya mentor, tidak punya influence, pasukannya tidak banyak, ya, tidak punya kedudukan, dan segala macam alasannya. Ya, diskusikan, renungkan, kira-kira apa, satu saja alasan yang sering muncul dalam hidup kita membuat kita menerima biasa-biasa rata-rata is okay, tidak mencapai dan mengejar the fullness of God promise atau the significant of God promise. ayat yang penting daripada pasal 15 ini adalah Tuhan berkata aku maskil, I regret that I have made Saul king, ya, dalam terjemahan AVB, dikatakan aku maskil, karena aku telah menjadikan Saul raja, bukan menyesal keputusannya, tapi menyesal kenapa Saul mengambil keputusan seperti itu. Ya, karena apa? Karena dia berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka amat kesalah Samuel dan dia berseru-seru kepada Tuhan sepanjang malam. Ya, jadi Tuhan maskil, hatinya Tuhan maskil, dia sedih, dia berduka. bukan karena dia milih Saul-nya, tapi karena Saul memilih jalan yang keliru. Memilih untuk berbalik tadinya sebelum dia sukses betul dia ngikuti Tuhan, arahnya Tuhan, sekarang dia sudah merasa sukses, dia berbalik. Ya, dan tidak lagi mengejakan sepenuh hati perintahnya Tuhan. Jadi pilihan pilihan Tuhan, pilihan-pilihan Saul itulah sebagai pemimpin, ya, strategi itu apa sih? Strategi itu adalah pilihan-pilihan seorang pemimpin. Pilihan-pilihan Saul inilah yang buat Tuhan berduka. Waktu Samuel tahu Tuhan berduka, ya, maka dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia nangis sepanjang malam karena merasakan susahnya hati Tuhan. Sesungguhnya apa dasar atau kesalahan yang dibuat Saul ini? Landasannya kenapa dia berbalik dari Tuhan satu adalah he took some credit for his success. Jadi dia mulai merasa berjasa. Coba gereja ini gak ada saya jadinya apa. Coba planning gak ada saya jadinya apa. Coba perusahaan gak ada saya jadinya seperti apa. Jadi pada saat Saul awal-awal dia merasa aku ini orang kecil dari suku yang paling kecil. Dia ngadep Tuhan, dia ikut Tuhan. begitu dia mengalami sukses-sukses dia mulai merasa iya coba gak ada saya. Bangsa Israel gak bisa ngalahkan Moab, Amon, dan segala macam. Nah ini penyakit tidak hanya Saul banyak dihadapi pemimpin hari ini termasuk saya dan saudara. Bahaya merasa berjasa. Jadi itu yang dikerjakan Saul. Yang kedua dikatakan Firman tadi dia mulai berbalik. tadinya ikut Tuhan Firman Tuhan berkata dia berbalik membelakangi Tuhan. Jadi dia mengikuti Tuhan kalau itu menyenangkan hatinya. Kalau enggak dia ikut jalannya sendiri. Dia ikut arahnya sendiri. Problem dari pemimpin rohani adalah karena ya namanya pemimpin rohani itu ikut Tuhan. Seperti tadi Yonatan pusat dari setiap pengambil keputusan adalah kehendak Tuhan apa. Tapi kalau sudah lihat Saul di pasal 15 14 15 waktu dia mau menaik ke bukit untuk ikut nimbrung dalam peperangan pertama dia panggil imam untuk nanya Tuhan tapi kemudian dia bilang kita berangkat aja yang itu nunjukkan Saul seperti itu. Kalau dia butuh ya dia bisa ikut Tuhan kalau dia enggak butuh dia jalan sendiri. Nah itu banyak kita halami juga hati-hati. Yang ketiga dia milih-milih perintah Tuhan yang memang dia sukai dia kerjakan yang dia enggak sukai enggak dia kerjakan manipulatif bagaimana bisa pakai Tuhan untuk keuntungannya untuk bisnisnya untuk namanya untuk kebesarannya untuk apapun yang dia inginkan Tuhan dipakai manipulatif memperalat Tuhan ya maka firmanya yang berguna dia pilih yang dia enggak suka enggak diambil pertanyaan renungan yang terakhir yang saya tulis dalam catatan saya adalah kapan terakhir kali saudara merasakan bagaimana Tuhan maskil Tuhan berduga karena pemimpin yang buruk seperti Saul ya pemimpin yang manipulatif seperti Saul hatinya Tuhan sedih karena pemimpin yang tidak lagi ke Tuhan sepenuh hati ya merasa berjasa pilih-pilih yang ditaati yang dia sukai kapan terakhir kali kita nangis ya karena Tuhan sedih ya Samuel ya nangis semalam-malaman berseru-seru kepada Tuhan ya karena dia enggak tahan Tuhan sedih Tuhan berduka karena keputusan-keputusan dan laka-laka yang diambil oleh Saul pernah enggak saudara lihat pemimpin-pemimpin Kristen pemimpin-pemimpin rohani yang modelnya seperti Saul merasa berjasa ya tadinya waktu belum sukses ikut Tuhan setelah sukses ikut jalannya sendiri ya ikut Tuhan kalau dia merasa itu enak pilih-pilih firmannya yang kira-kira menolong dia membuang untungkan buat dia dia tak hati yang lain tidak dia ikuti ya tenang enggak kita atau kapan terakhir kali kita nangis untuk pemimpin yang buruk kenapa Tuhan keras terhadap Saul karena Saul mencelakakan seluruh bangsa bahkan sampai generasi kemudian di jamannya Esther pemimpin itu dihormati oleh Tuhan karena keputusannya bisa berdampak buat banyak orang jadi pemimpin yang buruk membuat Tuhan duka duka karena banyak orang menerita potensi tidak keluar waktu Samuel merasakan hatinya Tuhan yang susah dia semalaman nangis saya harap kita bisa nangkep hatinya Tuhan dari waktu ke waktu dan saya hal yang paling menyedihkan dalam hidup saya adalah kalau lihat pemimpin yang buruk yang tidak mencerminkan Tuhan karena itu mencelakakan orang banyak kapan terakhir kali kita sedih nangis berseru pada Tuhan lihat pemimpin pemimpin kerja pemimpin pemimpin Kristen pemimpin bukan judgment bukan menghakimi tapi betul-betul merasakan hatinya Tuhan untuk pemimpin yang buruk dan menangis semalam-malaman